Well hello guys Barusan gue abis masak Ya You got it? Kita fotoin aja Tadi gue abis masak Masak Cah toge Cah toge biasa aja pake alat seadanya Dan Cah toge sama Sambal Bali gitu loh Lupa namanya sudah Dulu waktu saya ngekos di Bandung itu Saya sering bikin sambal ginian gitu Tapi saya lupa apa gitu namanya Wait wait Sambal Bali gitu loh teman-teman Sambal Bali sederhana Nah jadi apa namanya Saya videoin dulu ya Ini ada Ada apa namanya Ada belut sama Petek Ini masakan padang nih Terus di balance Maksud dimix dengan ini nih Dengan sambal Bali gitu loh Saya lupa namanya sambal apa gitu Bentar saya searching abis ini Terus sama cah toge Nah ini nih Ini Porsinya kecil teman-teman Jadi bentuknya aja yang penuh Oke Nah jadi itu Masakan padang yang di Yang dimix Yang dicampur dengan masakan Sunda apa masakan Jawa gitu Saya lupa persisnya Ya Ya pake alat seadanya Kebetulan saya udah Hampir 2 tahun Saya gak ke Jawa Saya kangen masakan-masakan beginian gitu Soalnya saya waktu ngekos di Bandung Saya selalu bikin sambal Sambalnya sambal inilah Sambal terasi lah Sambal matah lah Sambal dombal lah Dan lain-lain sebagainya Sayurnya pun juga macem-macem Aduh saya lapar Sambalnya pun juga macem-macem teman-teman Sambal terasi Sambal Ya macem-macem lah Pokoknya lauknya pun juga telur Kadang ayam Kadang ikan gitu Tapi lebih sering telur sih Ya namanya masis waktu itu Aduh jadi lapar gue Nah terus nasinya juga liwet teman-teman Saya pernah dengan Dengan best friend Saya anggap itu best friend aja Dan kita bikin sambal Bikin nasi liwet gitu lah teman-teman Jadi Wah saya kangen banget Kebetulan saya Seperti saya bilang tadi Saya lagi di kampung Stay at home Atau ya work from home Atau stay at home lah Kurang lebih Soalnya saya sedang kuliah doang Nah penampakannya seperti ini teman-teman Gak usah lama-lama Kita langsung santap saja Amazing Bismillahirrahmanirrahim Gila Kangen banget Masakan-masakan kayak gini Kayak sedikit Kayak aneh itu lah Campurnya Kalau masakan padang gitu Teman-teman Amazing Oh iya ini kebetulan belut nih Belut balado Belut lado hijau Eh lado hijau Lado merah Jadi orang kita bilangnya Belut balado gitu loh teman-teman Amazing Blut Mantap banget Gila 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 kita tambah dulu sayurnya campelnya gak digoreng teman-teman wah mantap banget makan beginian ini rambut berantakan ini hmm hmm teman-teman 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 mantap sunah sunah nabi kita oh amazing and this is the water the water and the water cheers alhamdulillahirrobbilalamin kangen banget masakan beginian ya cukup terobati lah walaupun ada bahan-bahan yang tidak yang tidak lengkap gitu loh kalau di Jawa itu nyari kalau di Sunda itu bilangnya di Bandung itu cabai Jablay cabai Setan gitu loh kalau kita bilangnya cabai Suling dan ada beberapa orang juga bilang itu cabai cabai Setan pedes oke teman-teman thank you very much ya video iseng-iseng aja yang gak suka tentu di dislike aja lah kalau gak suka kalau suka ya di like oke teman-teman thank you for watching this video don't forget to support my channel and subscribe this channel this channel and follow social media accounts link down below there is instagram and tiktok follow kita selaturahim disana thank you very much bye